Jalan Wakil Presiden Nomor Urut 1, Muhaimin Iskandar atau Caimin, Senin 5 Februari melakukan kampanye di Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjul, Jawa Tengah. Di depan pendukungnya, Caimin menyinggung kekelisahan petani Jawa Tengah yang saat ini sulit mendapatkan pupuk bersubsidi dari pemerintah. Caimin menyebutkan dalam 10 tahun terakhir, petani Jawa Tengah selalu impas mengelola sistem ekonomi pertanian, namun para petani masih mengalami kerugian dalam ketenaga kerjaan. Untuk itu, menurut Caimin, perlu adanya perubahan sistem menjadi desentralisasi agar bisa menguntungkan semua orang. Nah dari situ, ekonominya juga kita ubah, dari yang sentralistik menjadi desentralisasi, dari yang menguntungkan sebuah orang, menguntungkan semua orang. Karena itu misalnya, duitnya untuk bikin pabrik pupuk, duitnya untuk subsidi pupuk para petani kita, itu namanya perubahan. Saat disinggung mengenai kemenangan di wilayah Jawa Tengah, Caimin optimistis dirinya yang berpasangan dengan calon presiden Anies Baswedan akan memenangkan pemilu nanti dengan presentase pemilih mencapai 50%. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Denik Apriyani, Kantor Berita Antara, mewartakan.